Gue bakal ngelanjutin Pokemon Infinite Fusion yang gue mainin pas livestream beberapa hari yang lalu Jadi disini gue bikin challenge buat namatin Pokemon Infinite Fusion tapi cuma pake Fusion Kovagrigus only Gue memulai petualangan gue dengan memilih starter Pokemon Api Charmander Gue memulai perjalanan gue melewati rute 1 Saat gue sedang berjalan menuju kota pertama gue bertemu dengan Fusionnya Hopip dan Metapod Fusionnya jadi bagus, Metapodnya jadi warna pink dan bisa terbang kayak Hopip gak kayak kepompong mati Karena gue belum punya Pokeball buat nangkepnya Jadi gue amber aja dan dia hangus terbakar Dan akhirnya gue sampe di kota pertama Viridian City Disini gue pergi ke Pokemark buat ngambil paketnya Dr. Oak Dan balik lagi ke Paletone buat kasih paketnya Disini gue dikasih 5 Pokeball sama Dr. Oak Terus gue balik lagi ke Viridian City Dan ternyata gym di kota ini masih dikunci Gue lanjutin jalan ke rute 2 Dan gue menangkap Fusionnya Whopper dan Hopip Terus gue cobain buat Fusion Charmander gue sama Lilip Dan jadinya Charlib Daun Lilipnya berubah jadi pusaran api Tapi disini gak gue pake karena gue tetep fokus ke challenge-nya Yaitu cari Yamax dan nanti dievolusin jadi Kova Grigus Terus gue lanjutin perjalanan gue dan bertemu dengan rival gue Disini dia punya Fusionnya Nidoran dan Piji Bentuknya keren jadi burung berbadan Nidoran Tapi disini dia berhasil gue one hit pake Ember Dan Pokemon dia selanjutnya adalah Fusionnya Squirtle dan Bulbasur Fusionnya juga keren bunga Bulbasurnya jadi gelembung gitu Disini gue bingung buat lawannya pake apa Akhirnya gue Spam Scratch sampe akhirnya dia mati Terus gue melanjutkan perjalanan gue ke Viridian Forest Tapi pas di rute 2 gue ketemu Metachar Ini adalah Fusionnya Metapod dan Chimchar Tapi menurut gue ini Fusionnya agak aneh sih Jadi gue putusin buat tangkap untuk koleksi aja Dan akhirnya gue sampe di Viridian Forest Disini akhirnya gue ketemu sama Yamax Dan langsung gue tangkap aja Disini gue cobain buat Fusion beberapa Pokemon yang udah gue tangkap Pertama gue cobain Fusionnya Charmander sama Stukma Dan ternyata jadinya badan Charmander jadi meleleh kaya lava Gue juga coba Fusion Yamax sama Charmander Dan jadinya keren banget Charmandernya jadi kaya Shiny dan bawa topengnya Yamax Dan setelah gue melewati Viridian Forest Akhirnya gue sampe di Pewter City Sebelum lawan gym pertama Gue mutusin buat leveling Yamax Sampai akhirnya dia berhasil berevolusi menjadi Yameleon Disini dia juga makin keren Karena muka Charmereonnya ketutup sama topeng Yamax Dan gue langsung aja tantang gym pertama Di percobaan pertama gue kalah karena ternyata Pokemon dia kuat banget Dia punya Fusionnya Geodude dan Peachy Sama Onyx dan Diklete Tapi di percobaan kedua Wapip gue berhasil ngebunuh Geoge-nya Pake Water Gun Dan Yameleon gue berhasil ngebunuh Dignyx-nya pake Nyset Dan akhirnya gue berhasil mendapatkan badge gym pertama gue Setelah lawan gym Gue coba Fusionin beberapa Pokemon yang udah gue tangkap Gue Fusionin Wild Mert sama Magnemat Dan jadinya Wild Mertnya bermata satu Dan siripnya jadi magnet Terus gue juga coba reverse ke Fusion sebelahnya Jadinya Magnemite berbadan Wild Mert Dan ada air mancurnya juga Dan gue cari Fusionnya Yamax Wah Yamax-nya jadi berbadan selumah Dan pas gue coba-coba Fusion Wild Mert sama Supen Jadinya Wild Mertnya kerasukan hantu Dan mulutnya kayak dijahit Dan setelah gue coba-coba Fusion Pokemon gue Melanjutkan perjalanan gue ke kota selanjutnya Setelah itu gue melanjutkan perjalanan ke kota selanjutnya Ini gue melewati goa yang bernama MT Moon Dan gue menangkap beberapa Pokemon di MT Moon Kayak Korsola dan Fusionnya Torchic sama Hudeo Di dalam gue ini gue dihadang sama tim roket Yang ingin ngefusionin 3 Pokemon sekaligus Dan gue diajak duel sama profesor yang ada disitu Dan ternyata dia punya fusionnya Coving sama Grimmer Kini yang melewati gue berhasil dibunuh Pake Move Assurance Submar gue juga di on hit pake Assurance Dan akhirnya Wild Mertnya gue berhasil bunuh dia Pake Rock Smash Dan akhirnya gue menang Habis itu gue disuruh pilih Fossil Dan gue pilih Dome Fossil Akhirnya gue berhasil sampe di Cerulean City Sampe di Cerulean City Gue coba buat fusion-fusionin Pokemon yang udah gue dapet di MT Moon Pertama gue coba Squirtle sama Slowpoke Dan jadinya Slowpoke versi Kura-Kura Dan pas gue reverse Dia berubah jadi warna Squirtle Di fusion kedua Gue coba buat double fusion Hound Edge sama Hound Edge Dan jadinya kayak gitu Seperti yang kalian pikirkan Kedangnya jadi dua Terus gue coba gabungin Charmander sama Hound Edge Jadinya sabit kematian berwarna merah guys Setelah gue coba-coba fusion Pokemon Gue melanjutkan perjalanan ke arah utara Dan bertemu dengan rival gue Dan diajak bertarung Sini Pokemonnya udah banyak banget yang berubah Dia ngeluarin Nidoto pertama-tama Ini gue kesulitan buat lawan Nidotonya Karena Pokemon gue levelnya masih kecil-kecil Dan gue juga dispawn Warwind Jadi Pokemon gue keganti terus Akhirnya Submer gue berhasil ngebunuh Nidotonya pake Naixade Setelah itu dia ngeluarin Mantata Tapi gue bisa bunuh pake Yameleon gue Abis itu dia ngeluarin fusion-nya Swilter sama Bulbasur Tapi tetep gue hajar pake Firepank-nya Yameleon Dan dia mati Terus dia ngeluarin Abra Gue langsung astonish aja pake Hed Dan dia mati Akhirnya gue menang ngelawan rival gue Pas gue balik lagi ke Pokemon Center Gue cobain Fusion, Houndage, sama Magnemite Dan jadinya kayak pedang Rapier gitu guys Disini gue perlu banget Pokemon Ghost Electric Buat ngelawan Gym kedua Setelah gue leveling-leveling Akhirnya gue siap buat lawan Gym kedua Di percobaan pertama Gue masih kalah Karena Pokemon Gym Leader-nya kuat banget Jadi gue bisa diswipe sama satu Pokemon doang guys Gue coba berkali-kali Tapi tetep kalah terus Dan akhirnya gue memutuskan buat leveling dulu Sampai level Pokemon gue tinggi Setelah gue leveling Dan nangkapi Amax yang banyak Gue siap buat ngelawan Gym Leader-nya Ini gue memutuskan buat pake Fusion-nya Rosalia dan Magnemite Yang jadinya itu Rosemite Disini gue berhasil swipe Pokemon Gym Leader-nya Cuma pake Rosemite Gue berhasil bunuh Gym Leader-nya Pake Gigadrain Dan Pokemon selanjutnya adalah Fusion-nya Odyss dan Staryu Gue juga berhasil bunuh Odyss-nya Pake Gigadrain Dan akhirnya gue menang melawan Gym kedua Dan mendapatkan badge kedua gue Setelah gue menang lawan Gym-nya Disini gue coba buat Fusion Pokemon lagi Disini gue coba Fusion-in Doshin sama Magmar Dan jadinya kayak lendir-lendir api gitu guys Terus gue juga coba Fusion-nya Yamak sama Roselia Jadinya aneh sih Roselia-nya jadi gak punya kaki dan pake topeng Yamak Terus gue juga coba Fusion-nya Yamak sama Wildmer Ren banget Mulut Wildmer-nya jadi ketutupan topeng gitu Terus gue juga coba Fusion-nya Yamak sama Lilith Jadinya kayak antik gitu guys Dan disini gue memutuskan Fusion-nya Yamak sama Wildmer Buat jadi Pokemon ketiga di tim gue Oh iya Pokemon kedua di tim gue itu Fusion-nya Yamak sama Hone Edge Setelah itu gue melanjutkan perjalanan gue ke kota selanjutnya Di perjalanan gue banyak ketemu trainer yang punya Fusion Pokemon aneh-aneh Dan akhirnya gue sampai di Vermillion City Sampainya gue di Vermillion City Gue coba buat Fusion-in Gabit yang gue dapet pas lagi jalan kesini Pertama gue coba Fusion-nya Gabit sama Doshin Dan ternyata jadinya badan Gabit berlandir hijau Terus gue juga coba slowpoke Dan jadinya Gabit bermuka slowpoke guys Kalau sama Korsola dia jadinya keren Jadi dinosaurus yang berasal dari laut Setelah itu gue perlu buat cari HM card untuk menebang pohon Yang menghalangi jalan untuk masuk ke gym Ternyata gue harus pergi ke kapal yang ada di kota itu Dan ternyata di dalam sana ada rival gue Akhirnya kita battle Dan akhirnya gue menang Ternyata gue berhasil menemukan HM card Yang ternyata dimiliki oleh kapten kapal Setelah itu gue bersiap-siap buat melawan gym ketiga Akhirnya gue menang dengan memakai Lea Meleon dan Yaits Dan gue berhasil mendapatkan gym badge ketiga gue Biasanya setelah gue selesai melawan gym Gue akan coba fusion Pokemon gue yang udah didapetin selama perjalanan Gue coba fusionnya Gabit sama Meganium Dan jadinya Dinosaurus versi darat Terus gue juga coba Roselia sama Doshin Jadinya kayak balon abang-abang Terus gue juga coba fusionnya Roselia sama Korsola Dan ini sih gila Jadi keren banget Kayak Putri Karang gitu Gue coba Meganium sama Torchig Dan jadinya Bayi Dinosaurus guys Kalau Roselia sama Supet Jadinya kayak ratu dari dunia hantu gitu Setelah itu gue melanjutkan perjalanan lagi Dan balik ke Serulian City Dan pergi ke arah timur Sampailah gue di goa yang sangat gelap Yaitu Rock Tunnel Disini gue meraba-raba jalan Dan ternyata saat gue lawan-lawan trainer di dalam goa Ya Meleon gue berevolusi menjadi Kova Meleon Dan gak lama dari itu Kova Meleon gue juga berevolusi lagi Jadi Kova Izard Gila jadi keren banget cari zatnya Di perban gitu Terus gue melanjutkan perjalanan gue Sampai akhirnya gue berhasil keluar dari goa yang gelap itu Dan sampai lah gue di Lavender Town Di Lavender Town ini gue disuruh pergi ke kuburan Pokemon Dan ternyata rival gue udah nungguin disitu Akhirnya gue battle sama dia Untung gue bisa menang Gara-gara Kova Izard gue OP banget Terus gue dibawa jalan Dan ternyata ada pembuat masalah Yaitu tim roket Setelah itu gue balik ke Pokemon Center Dan fusil Pokemon lagi Gue coba campur Yamaks sama Golbat Yamaks sama Cincau Dan akhirnya gue memutuskan Yamaks dan Cincau Buat jadi Pokemon keempat gue di tim Setelah itu gue melanjutkan perjalanan gue ke atas selatan Sampai akhirnya gue tiba di Seladon City Sebelum melawan gymnya Gue harus ngalahin tim roket yang membuat masalah di selokan Disini gue menyelesaikan beberapa puzzle Dan duet sama gym leadernya Setengah pertarungan Yammer gue berrevolusi menjadi Kovamer Dan akhirnya gue berhasil mengusir tim roket dari selokan itu Setelah itu gue balik ke Pokemon Center Dan coba buat cari fusion Yamaks lagi Pertama gue coba Yamaks sama Seidinja Terus gue iseng coba buat double fusion Furet Jadinya kayak ulet keket gitu guys Terus gue juga coba Yamaks sama Seidak Eh dia malah cosplay jadi tuyul Terakhir gue coba fusionnya Yamaks sama Dretini Dan jadinya keren banget Jadi naga kegelapan Dan gue memutuskan memasukkan Yatini Buat masuk ke tim gue Dan menjadi Pokemon kelima di tim gue Disini gue langsung aja ngelawan gym keempat bertipe Grace Di tengah pertarungan Yat gue berrevolusi menjadi Kovach Karena disini gue punya Kovach Jadi gue gampang banget buat ngelawan gymnya Setelah gue menang Yatron gue juga berrevolusi menjadi Kovater Dan gue berhasil mendapatkan gym badge keempat 2 Setelah gue melawan gym Gue melanjutkan perjalanan ke arah timur Dan sampailah gue di Saffron City Kota ini gue belum bisa ngelawan gymnya Karena ternyata kota ini juga dijajah sama tim roket Jadi gue pergi ke dojo Buat ambil hit moncan Di tengah pertarungan Kovach gue berevolusi menjadi Kovablet Setelah itu gue balik lagi ke Lavender Town Dan pergi ke kuburan Pokemon lagi Disana ternyata banyak arwah-arwah gentayangan Dan pas disamperin Dan ternyata mereka adalah Pokemon Trainer Dan sampailah gue di lantai teratas dari kuburan itu Dan bertemu dengan kakek-kakek Gue dikasih Pokeflute disini Setelah itu gue langsung pergi ke arah selatan Untuk membangunkan Snorlax yang tidur Di tengah jalan Ternyata gue bertemu dengan adiknya gym leader Fuchisia City Gue jalan terus sampai akhirnya Sampai di Fuchisia City Disini gue langsung pergi ke Pokemon Center Buat Fusion Pokemon Gue coba buat campur Yamax sama Snorlax Dan jadinya keren banget Di perut Snorlaxnya jadi ada topeng Yamax Terus gue coba fracture sama Vaporeon Dia malah jadi ikan hiu amphibie guys Kalo saya ninja sama Anorith Jadinya kayak drone serangga gitu Gue juga coba Hound Edge sama Larvesta Jadinya kayak pedang api gitu Warnanya merah putih Setelah itu gue grinding-grinding Buat ngeratain level Pokemon gue Dan mengevolusikannya Pertama Yat ini gue berevolusi menjadi Yan'air Terus gue nangkep banyak Pokemon di Safari Buat di Fusion nantinya Dan abis nangkep banyak Pokemon di Safari Gue langsung pergi ke Gym 5 dan bertarung Disini gue pake Kova Izzard Kova Mer Kova Blade Dan Kova Tern Di percobaan pertama Gue dibantai sama Fusionnya Censi dan Muk Sumpah Ini Pokemon alat banget guys Kira gue pulang dulu ke PC Buat cari Pokemon bertipe Ice Pertama Gue iseng buat Fusionin Kova Grigus Sama Ginesec Dan dia malah jadi peti mati guys Gue coba Fusionin Kova Grigus gue Sama tipe Psychic Disini gue coba Sama Wobufet Slowbro Dan Reoniclus Akhirnya gue pilih Kova Niklus Tapi Karena gue penasaran Gue coba buat reverse Fusionnya Dan jadinya malah peti mati Terus di dalemnya ada Reoniclusnya guys Dan gue balik ngelawan Gym Leader Koga Pertama Dia ngelurin Venomer Dan gue bakar Langsung pake Kova Izzard Terus Pokemon kedua dia Beat her Dia kena OKO Sama Kova Izzard gue Terus Pokemon ketiga dia Adalah Magneving Disini gue Flame Burst Juga Dan langsung mati Tapi Pokemon terakhirnya Yang jadi masalah Disini gue langsung ganti Ke Kova Niklus Karena Poison itu kalah sama Psychic Gue juga langsung Stop Move Psychic Tapi dia ngasih terus Sedangkan Kova Niklus gue Kena Poison Tapi Untuknya mati duluan Dan gue menang Melawan Gym kelima ini Akhirnya gue berhasil Mendapatkan Badge kelima gue Setelah mengalahkan Gym Leader Di kota Fujisya Gue pergi ke arah barat Terus gue terbang Buat balik ke kota Saffron City Ini gue pergi ke gedung Slipko Gedung ini lagi dijajah Sama tim roket Tugas gue adalah Menyelamatkan karyawan Yang ada disini Setelah gue menyelesaikan Beberapa puzzle Gue bertemu dengan Rival gue Seperti biasa Disini gue bakal battle dulu Sama Rival gue Tapi Ternyata Pokemon Rival gue ini Udah kuat-kuat Tapi akhirnya gue berhasil Ngalahin dia Dan setelah pertarungan selesai Kofamber gue Berevolusi menjadi Kofalor Ikan Paus dari Mesir Setelah itu Gue bertemu dengan Giovanni lagi Yang ternyata Dia sedang menyerang Pemilik gedung Slipko Disini akhirnya gue Tarung lagi sama Giovanni Bareng Rival gue Disini Gue ngespam Dave Biar gak kena hit Sama Genkanya dia Dan untungnya disini Rival gue lagi bener Dia ngelawan pake move Yang super efektif Dan akhirnya gue menang Setelah gue menang Gue disuruh pilih hadiah Karena udah berhasil Ngusim Tion Beroket Dari kota Saffron ini Disini gue disuruh pilih Chikorita Sintah Will Dan Totodile Karena gue udah punya Meganium Dan starter Pokemon gue api Jadi gue pilih Totodile Terus gue pergi ke Golden Road City Buat beli Dustone Dan gue evolusiin Kofablade gue Menjadi Kofasles Setelah itu gue pergi Buat ngelawan gym ke-6 Disini Gue pilih 4 Pokemon Yaitu Kofaizat Kofaniklus Kofasles Dan Kofaner Disini Pokemon pertama Dia adalah Hype Mime Gue langsung spam Shadow Ball ke dia Terus Pokemon Keduanya adalah Ezraeot Disini gue juga spam Shadow Ball Tapi gue mati duluan Karena di spam Dark Pulse Kofaniklus gue juga mati Kena Dark Pulse Akhirnya gue revive Kofaizat gue Dan gue spam Shadow Ball lagi Sampai akhirnya Pokemon terakhir dia Genggar Alapazam Berhasil gue Oh K.O Dan gue berhasil Mendapatkan Gym Badge ke-6 Setelah itu Gue pergi ke Pokemon Center lagi Dan gue berniat Mengganti Kofaizat gue Ke Pokemon Water Yang lainnya Disini gue coba Buat fusionin Kofaigrigus Sama Totodile Dan jadilah Kofaizat Sibuaya Mesir Terus gue leveling Dan berevolusi Menjadi Kofa Now Jadi ada kayak Dua Pokemon gitu Dan terakhir Berevolusi menjadi Kofaigatter Ini keren banget Kofaigatternya guys Jadi kayak dipeluk Setannya Kofaigrigus Setelah itu Gue pergi ke arah Selatannya Fusy City Dan gue tiba Di Cinnabar Island Disini gue Mengganti Kofaizat gue Sama fusionnya Kofaigrigus Dan Magnezon Jadinya Pyramid Berumata 1 Setelah itu Gue pergi ke arah Utara Dan bertemu Dengan Absol Disini gue langsung Aja tangkep dia Habis itu Gue grinding Pokemon Gue buat prepare Ngelawan gym Dan ternyata Kofainer gue Berubah menjadi Kofa Knight Setelah itu Gue pergi ke Pokemon Mansion Buat cari gym leader Setelah ketemu Gue langsung pergi Ke gymnya Buat ngelawan dia Disini gue pilih Kofaiglus Kofaigatter Kofa Knight Dan Kofaizat Blue Dash Dia berhasil gue bunuh Pake Kofaiglus Terus Cerdaktil Hampir mati Sama Kofaigatter Gue Tapi dia Tuker ke Nine Jadi ini adalah Fusionnya Ninetal Dan Arkanine Emang agak aneh Tapi Berhasil gue siram Pake Kofaigatter Terus Dia keluarin Magdon Dan mati juga Disiram Kofaigatter Tapi Disini Kofaigatter Gue mati Digigit Cerdaktil Tapi tenang Kofa Knight Gue berhasil Bantai Pokemon Terakhir Dan gue Berhasil Mendapatkan Gym badge Ketujuh Yang berarti Cuma perlu Satu badge Lagi Buat bisa Melawan Elite Four Seperti biasa Setiap Habis Melawan Gym Gue bakal Pergi ke Pokemon Center Buat Fusion Pokemon Disini Gue ganti Kova Slash Gue Dan gue Coba Buat Fusion Kova Grigus Sama Kyurem Dan Ternyata Kyurem Malah Berubah Jadi Orang Mesir Gue Coba Kova Grigus Sama Suikun Dan Ini Keren Banget Suikun Jadi Dibalus Sama Perban Mumi Dan Rambutnya Berubah Jadi Aura Hitam Kova Grigus Gue Coba Kova Grigus Sama Garcom Dan Ternyata Malah Jadi Naga Mesir Gue Coba Fusion Pikachu Dan Pas Coba Fusion Kova Grigus Sama Rose Red Ini Keren Banget Rose Red Jadi Putri Tidur Gitu Abis Itu Gue Reverse Dan Ternyata Keren Juga Dan Gue Coba Beberapa Fusion Kova Grigus Yang Lainnya Sama Riolu Sama Onyx Kabuto Dan Terakhir Sama Absol Tapi Disini Gue Memutuskan Untuk Memakai Kova Red Dan Gue Melanjutkan Perjalanan Gue Disini Gue Disuruh Pergi Ke Mount Amber Ini Lagi-lagi Gue Bertemu Dengan Team Rocket Dan Pokemon Gue Dan Akhirnya Tiga Legendary Bird Ini Kembali Ke Habitat Masing-masing Tapi Disini Gue Mencoba Menangkap Moltres Dan Gue Berhasil Menangkap Moltres Dan Gue Kembali Ke Cinnabar Island Disini Gue Memutuskan Menangkap Dua Legendary Bird Lainnya Yaitu Zapdos Dan Articuno Gue Pergi Ke Power Clan Buat Nangkap Zapdos Disini Gue Habis Banyak Pokeball Karena Susah Tapi Gue Berhasil Dapetin Zapdos Terus Gue Pergi Ke Seafoam Island Buat Nangkap Satu Legendary Bird Terakhir Yaitu Articuno Disini Gue Agak Bingung Sama Jalanannya Karena Ada Puzzle Sedikit Tapi Akhirnya Gue Bertemu Dengan Articunonya Dan Gue Berhasil Mendapatkan Articunonya Setelah Itu Gue Pergi Ke Viridian City Buat Ngelawan Gym Kedelapan Yang Bisa Dibilang Ini Gym Leader Terakhir Yang Harus Gue Kalahin Dan Setelah Gue Berhasil Mengalahkan Anak Guanya Ternyata Gym Leadernya Adalah Giovanni Host Dari Team Rocket Disini Gue Keluarin Kovanite Dan Dia Keluarin Reperas Disini Gue Spam Aquatel Tapi Ternyata Dia Ganti Ke Electatrio Tapi Disini Gue Berhasil Gue OKO Pake Aquatel Kovanite Terus Dia Juga Ngeluar Glishitarnya Dan Gue Tetap Spam Aquatel Tapi Akhirnya Kovanite Mati Disini Gue Langsung Keluarin Kovaligater Dan Gue Siram Sisa Pokemon Akhirnya Gue Berhasil Mendapatkan Gym Badge Kedelapan Gue Yang Berarti Gamenya Sedikit Lagi Tamat Karena Gue Hanya Tinggal Melawan Elite 4 Jadi Disini Gue Bakalan Pake 3 Starter Pokemon Dan 3 Legendary Bird Yang Bakal Gue Fusion Kovaligus Setelah Kuno Kovaligus Maltres Dan Terakhir Kovaligus Zapdos Setelah Itu Gue Pergi Ke Viridian City Untuk Menuju Ke Victory Road Di Perjalanan Kovasaur Gue Berevolusi Koval Gue Juga Berevolusi Menjadi Kova Turtle Dan Di Evolusi Terakhir Menjadi Kova Toys Dan Sampailah Gue Di Victory Road Tempat Elite 4 Berada Battle Pertama Gue Melawan Loray Yang Harusnya Elite Bertipe File Tipe Dark Pokemon Gue Semuanya Berfusion Tipe Ghost Jadi Pokemon Gue Mati Semua Sampai Sisa 2 Karena Dinaik Slash Terus Gue Ngeluarin Kovados Buat Spam Discharge Abis Itu Dia Ngeluarin Jing Grow Dan Gue Revive Kova Tres Gue Buat Ngebakar Dia Dan Terakhir Pokemon Dia Ternyata Mambro Disini Kova Tres Gue Kuat Buat Melawannya Dan Gue Menang Melawan Elite For Pertama Abis Itu Gue Melanjut Buat Lawan Elite For Kedua Yang Bernama Bruno Dia Bertipe Fighting Disini Dia Ngeluarin Mafire Dan Gue Pake Kova Izhar Tapi Kova Izhar Gue Mati Kena Thunder Punch Tapi Abis Itu Gue Berhasil Bunuh Mafire Nya Pake Kova Tres Terus Dia Ngeluarin Steachem Karena Ini Pokemon Steel Jadi Gue Bakar Aja Ini Bertipe Double Steel Jadi Gue Bakar Tapi Ternyata Gak Super Efektif Akhirnya Gue Ganti Kova Sour Dan Pake Petal Dance Terus Pokemon Kelimanya Adalah Kikros Disini Gue Langsung Ganti Kova Tres Dan Bakar Dia Sampai Mateng Dan Akhirnya Gue Menang Melawan Elite For Kedua Akhirnya Gue Menuju Elite For Ketiga Yang Bernama Agatha Ghost Pokemon Master Disinilah Yang Menjadi Malam Petaka Buat Gue Karena Gue Kira Gue Bakal Bisa Ngelah Dia Dengan Mudah Tapi Ternyata Pokemon Dia Ada Yang Bertipe Dar Dan Gue Di Off Terus Pake Move Tipe Dar Dan Yang Aslinya Lagi Dia Punya Hushin Snorlax Dan Gengar Yang Dimana Gue Gak Bisa Pake Move Ghost Ke Dia Tapi Akhirnya Gue Menang Setelah Perjuangan Yang Sangat Sangat Lama Di Elite 4 Keempat Ini Gue Melawan Lange The Dragon Trainer Disini Gue Kesusahan Karena Pokemon Gue Gak Ada Yang Bisa Nge Counter Tipe Dragon Disini Gue Perlu Pokemon Yang Bertipe Normal Ghost Jadi Gue Putusin Buat Pake Fusion Kovagrigus Sama Snorlax Dan Gue Balik Lange Pertama Gue Pake Kovayzard Dan Dia Pake Dragodos Disini Gue Langsung Dragontail Aja Dan Ganti Ketip Nair Gue Dragontail Lange Dan Ganti Togenite Disini Gue Bingung Harus Lawan Dia Pake Apa Akhirnya Kovathus Gue Mati Terus Gue Ngeluarin Kovachuno Dan Pas Gue Pengen Freeze Day Dia Malah Ganti Kedragodos Dan Gue Berhasil Bunuh Satu Pokemon Dia Tapi Kovakuno Gue Berhasil Dibunuh Sama Togenite Dia Kovathus Gue Juga Berhasil Dibunuh Terus Gue Revive Kovachuno Gue Dan Spam Freeze Day Sampai Akhirnya Togenite Mati Dan Pas Dia Ngeluarin Tiran Daktil Kovalex Gue Keluar Buat Mengawan Dia Disini Gue Lupa Sampai Akhirnya Pas Kovalex Gue Sekarat Gue Ganti Kovatois Karena Tiran Daktil Ini Bertipe Rock Jadi Niatnya Gue Pengen Siram Dia Dia Pake Surf Tapi Dia Ngeluarin Tipner Dan Gue Langsung Ganti Kovatois Terus Gue Siram Dan Ternyata Nggak Mati Akhirnya Kovatois Gue Mati Lagi Terus Gue Revive Lagi Dan Akhirnya Dia Mati Sama Kovatois Gue Pokemon Dia Yang Ngeselin Itu Keluar Juga Akhirnya Tapi Kovatois Gue Berhasil Ngeclutch Dan Dengan Cara Ngespam Break Dan Terakhir Di Blizzard Akhirnya Gue Berhasil Mengalahkan Elite Four Terakhir Eh Tapi Ternyata Ini Belum Selesai Karena Katanya Sebelum Gue Menantang Elite Four Ini Udah Ada Orang Yang Menantang Dan Menang Dan Dia Menjadi Master Pokemon Terus Pas Gue Samperin Ternyata Dia Adalah Red Rival Kita Yang Selalu Battle Sama Kita Di Perjalanan Akhirnya Kita Battle Disini Buat Membuktikan Siapa Yang Lebih Puat Disini Kita Battle 6 Lawan 6 Pokemon Pertama Dia Adalah Nidogeot Dan Gue Pake Kovazor Ternyata Nidogeot Sakit Banget Gue Coba Pake Beberapa Potion Buat Bertahan Dan Gue Spam Roktom Tapi Akhirnya Kovatois Gue Mati Gue Balas Pake Kovacuno Setelah Itu Dia Ngelarin Rape Mortar Dan Gue Pake Kovatois Lagi Karena Gue Revive Langsung Gue Siram Pake Surf Sampai Akhirnya Dia Mati Terus Pokemon Dia Selanjutnya Adalah Blast Saur Gue Pake Kovados Tapi Langsung Mati Di OKO Terus Gue Ganti Kovacuno Dan Langsung Gue Freeze Dread Tapi Ternyata Dia Kuat Dan Gak Mati Disini Malah Gue Yang Mati Kena Satu Serangan Abis Itu Gue Ngelarin Kovalex Buat Nge Revive Pokemon Gue Yang Mati Tapi Kovalex Pas Gue Mau Hajar Dia Dia Ganti Jadi Tautor Gue Spam Earthquake Dan Heavy Slam Sampai Akhirnya Dia Mati Elektados Keluar Lagi Disini Gue Spam Eky Lagi Sampai Akhirnya Dia Mati Dan Ngeluarin Pokemon Terakhir Yaitu Starkazam Starkazam Berhasil Gue Bunuh Pake Crunch Dan Akhirnya Gue Menang Melawan Red Dan Menjadi Champion Dikanto Ini Menandakan Bahwa Perjalanan Gue Di Challenge Fusion Kovagrigus Only Ini Selesai Kalau Kalian Suka Sama Videonya Jangan Lupa Kalian Like Kalian Comment Dan Subscribe Juga Channel Gue Biar Gue Makin Semangat Bikin Videonya Kalau Like Tembus Sampai Seribu Gue Bakal Bikin Challenge Selanjutnya Dan Kalian Comment Aja Challenge Apa Yang Harus Gue Bikin Selanjutnya Dadah Guys